Bantalan untuk baut Nah, dikencangkan langsung Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Hari ini hari Rabu, tanggal 2 November 2022 Kembali saya memberikan laporan visual dari proyek kereta sifat Jakarta-Bandu Kali ini di daerah Kopok, pemasangan rel lanjutan ke arah barat dimulai lagi Dari depan kesting yacht 4 Kopok, tuh kesting yacht disana tuh Nah, relnya sudah ditarik kesana, tuh 500 meter Sudah ditarik kesana, tadi sekitar juhur Sekarang tinggal pemasangan bantalan Nah, seperti inilah proses pemasangan bantalannya Nah, itu keren seperti robot yang mondar-mandir depan belakang Untuk mengangkut bantalan dari gerbong panjang disana tuh Oke, kita fokus ke peletakan bantalan rel seperti itulah teman-teman Nah, kalau tidak, kita fokus ke peletakan selamat menikmati 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 mohon maaf teman-teman ada setitik air di lensa sehingga agak buram sedikit selamat menikmati 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 Tuh dikencangkan pakai itu Jadi yang di depan Masang baut Kemudian yang ngencangkan ini Nah dikencangkan langsung Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke teman-teman Proses selanjutnya seperti itu Secara berulang-ulang Nah pulling traktornya Sudah disana tuh Yang menarik relnya sudah disana Jauh Ternyata balas yang di jalur layang Sudah diratakan Nah ini yang menarik rel tadi Oke kita lihat ke belakang Nah disini ada para youtuber lain Ada Kang WPS Dan yang lain Ada Padar Pani Kang Alpian Kang Kanda Nah itu gerbong penarik rel Dan bantalan rel Sepanjang 500 meter Sampai ke arah timur sana Tuh Gerbongnya panjang Sampai ke sana tuh 500 meter Sesuai dengan panjang relnya Nah itu bolak balik lagi tuh Ngambil bantalan Oke teman-teman Seperti itu Terima kasih sudah menonton Sekali lagi Pantau terus channel youtube saya Untuk video-video infrastruktur Dan jangan lupa subscribe dia Bagi teman-teman yang belum Terima kasih